Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa kembali tentunya bersama saya Nah oke, jadi sempat beberapa hari tidak upload tentunya karena memang lagi ada kesibukan ataupun Lagi ada halangan ya, sehingga kemarin saya tidak upload kurang lebih sekitar 3 hari teman-teman ya Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita kembali lagi tentunya kita masih membahas seputar afiliasi ya Dimana kita berafiliasi di aplikasi Shopee ya Oke, jadi pembahasan kali ini kita akan membahas untuk penyebab dari Shopee Afiliate Untuk komisinya itu tidak valid teman-teman ya, artinya komisinya itu tidak dibayarkan Nah disini bisa kita masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi dari Shopee nya seperti ini Nah jadi untuk cara bergabung ke Shopee Afiliate sudah saya bahas di video sebelumnya Dan untuk cara kerjanya kita cukup share link produk Shopee Afiliate saja ya Ketika link yang sudah kita share itu ya Mendapatkan banyak tayangan kemudian terjadi sebuah pembelian barang Maka otomatis kita akan mendapatkan komisi ya Jadi cara kerja dari Shopee Afiliate adalah seperti itu Dan ketika kita sudah diterima di Shopee Afiliate program Maka nanti akan muncul yang namanya adalah Shopee Afiliate Nah caranya teman-teman tinggal klik saya di bagian profil kita di sebelah kanan Oke, kemudian kita scroll ke bawah Nah disini ada yang namanya adalah Shopee Afiliate program seperti ini Kita klik saja seperti ini Maka nanti data dari penjualan kita itu akan masuk di bagian menu performa Nah disini ada performa, kita klik saja seperti ini Oke, nah disini ada beberapa produk yang sudah selesai Jadi artinya jika sudah selesai seperti ini Artinya untuk komisinya itu sudah berhasil dibayarkan Oke, kemudian untuk jumlah total komisi dari pendapatan kita Itu kita bisa cek di bagian menu komisi di bagian bawah Nah disini teman-teman bisa cek Jadi statusnya sudah dibayarkan ataupun sudah hijau seperti ini Bahkan disini ada yang 26 ribu, 22 ribu ya Disini juga ada yang 71 ribu ya Jadi ya ketika produk yang kita share itu memiliki komisi tinggi Maka kita juga akan mendapatkan komisi ya Yang lumayan tonton ya Tetapi intinya disini tentu tidak instan ya Jadi tidak ada cara instan untuk kita bisa Mengacakan uang dari aplikasi Shopee ini dengan cepat ya Jadi tidak ada yang instan Oke, jadi selanjutnya yang akan kita bahas kali ini adalah Penyebab dari komisi Shopee Update yang tidak valid Artinya untuk komisi kita itu tidak dibayarkan Nah salah satu penyebabnya disini teman-teman bisa cek di bagian performa seperti ini Kemudian nanti jika ada komisi yang tidak valid Akan tercantum di bagian sebelah kanan itu menunya tidak valid ya Nah jika sudah selesai seperti ini artinya untuk komisi kita itu sudah aman ya Nah kemudian penyebab dari komisi kita itu tidak valid Artinya adalah biasanya untuk pembelinya itu membatalkan untuk pembelian produknya Ataupun pembelian barangnya Dan yang kedua Kedua ya terjadi indikasi kita menggunakan dua akun Dan kita mengklik link kita sendiri itu juga tidak diperbolehkan ya Sehingga untuk komisi ya teman-teman pesanannya Ya itu akan berakibat tidak valid teman-teman ya Jadi disini ya selain kita bergabung ke Sopi Affiliate Program Maka kita harus mengetahui apa sih kebijakan dari Sopi Affiliate Program ini ya Agar komisi bisa berhasil dibayarkan Nah disini untuk mengetahui perseratan dari share dari bergabung di Sopi Affiliate Kita klik saja di bagian akun seperti ini Kemudian kita klik di bagian bantuan dari Affiliate seperti ini Oke nah disini ada beberapa informasi ya dari pusat bantuan dari Sopinya Nah disini bisa kita ketikkan mengapa pesanan Sopi Affiliate tidak mendapatkan komisi Kita klik saja seperti ini Nah disini ya ada beberapa informasi yang diberikan dari pihak Sopinya Nah disini ada informasinya ya berikut adalah beberapa faktor mengapa komisi Affiliate Anda tidak sah ya Ataupun tidak valid Nah untuk yang pertama adalah pastikan produk Anda itu direkomendasikan bukan merupakan produk digital Dan berasal dari Sopi Malstar ya Jadi untuk produk dari Sopi Affiliate sendiri itu tidak semua ya Jadi tidak semua produk itu memiliki Affiliate ya Jadi cara kerjanya kita cukup share produk yang berada di menu dari Sopi Affiliate Program ya Untuk mendapatkan komisi yang lebih besar Anda bisa merekomendasikan produk dengan komisi ekstra ya Nah ini untuk komisi ekstra Oke jadi di aplikasi dari Sopi Affiliate sendiri disini ada beberapa jenis pelanggaran ataupun penalti teman-teman ya Nah disini ada yang pertama ya Jadi Sopi Affiliate memiliki kewajiban untuk memastikan semua konten yang terkait dengan link Sopi Affiliate Program Sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada di Sopi Berikut adalah penalti yang akan dikenakan dari setiap jenis pelanggaran Nah disini ada jenis-jenis pelanggaran ya untuk kebijakan di Sopi Jadi jenis pelanggaran yang pertama adalah menggunakan iklan pada situs illegal dan situs lainnya ya Komisi akan ditahan atau tidak dapat dicairkan Nah jika kita menggunakan iklan ataupun menggunakan situs ya Yang legal dan situs lainnya Jadi maksudnya menggunakan iklan berbayar ya Kemudian komisi itu akan ditahan teman-teman ya Kemudian mengirimkan pesan acak atau konten clickbait ya Berisi link affiliate yang bersifat spamming ya Ini juga tidak boleh jadi nanti otomatis Pemblokiran akun Sopi Affiliate kita ya Dan komisi tidak dapat dicairkan Jadi cukup seperti itu saja untuk penyebab dari komisi Sopi Affiliate Tidak valid ya Jadi biasanya karena penjualnya itu membatalkan produknya Dan yang kedua karena kita mengklik link dari Sopi Affiliate kita sendiri Tonton ya Dan kita melakukan pembelian sendiri menggunakan akun yang berbeda Nah biasanya seperti itu Oke ya Jadi cukup seperti itu saja untuk penyebab dari komisi Sopi Affiliate tidak valid Dan semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih selamat malam selamat beristirahat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!